Hasil lengkap final Hong Kong Open 2023 hari ini, Indonesia dipastikan mengamankan dua gelar juara, Minggu, 17 September 2023. Dua gelar juara tersebut disumbang oleh Jonathan Christy alias Jojo, Tunggal Putra, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia, Ganda Putri. Torehan dua gelar juara ini menempatkan Indonesia jadi juara umum di Hong Kong Open 2023. Tunggal Putra Indonesia yakni Jonathan Christy yang akrab di Sapa Jojo mengukir sejarah manis. Dimana Jojo berhasil memutus paceklik gelar Tunggal Putra Indonesia di Hong Kong Open. Setelah 25 tahun lamanya, akhirnya ada wakil Tunggal Putra Indonesia yang juara. Terakhir kali sektor Tunggal Putra juara yaitu pada tahun 1998 lewat Budi Santoso. Hingga seperempat abad, belum ada lagi wakil merah putih yang juara. Termasuk sang legenda Taufik Hidayat juga belum pernah juara di Hong Kong Open. Kini pada tahun 2023 seorang Jonathan Christy berhasil mengukir sejarah manis itu. Bermain apik di final melawan Kentan Ishimoto, Jojo mengalahkannya lewat duel tiga game. Bukan hanya Jojo yang menciptakan rekor manis di final Hong Kong Open 2023. Ada Apriyani, Fadia di kubu Ganda Putri yang juga sukses menciptakan sejarah. Di mana Apriyani, Fadia jadi Ganda Putri Indonesia pertama yang juarai Hong Kong Open. Sebab sejak gelaran Hong Kong Open dimulai tahun 1982 Ganda Putri Indonesia belum pernah juara. Bahkan sekelas juara Olimpia de Gresia, Apriyani belum pernah naik podium tertinggi. Namun akhirnya pada tahun 2023 Apriyani, Fadia sukses mengukir sejarah manis itu. Mengalahkan utusan Malaysia, PR Litan, Tina Ahmuralitaran lewat tiga game antarkan Apri, Fadia jadi jawara. Menariknya, ini diharapkan jadi modal apik bagi mereka untuk menatap gelaran Asian Games 2023. Untuk sekadar catatan, Asian Games 2023 dimulai pada 28 September mendatang. Tiga finalis Hong Kong Open 2023 dari Indonesia akan ikut berpartisipasi. Ialah Jojo, Apriyani, Fadia, dan Leo Daniel bakal jadi andalan merah putri. Terima kasih telah menonton!